Jika menemukan saw seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengerti pertanyaannya Adalah sebuah bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian Di sini adalah 2 meter ya Setiap kali bola itu memantul, ia mencapai ketinggian 3 per 4 dari ketinggian yang dicapai sebelumnya Lalu untuk menentukan panjang lintasan tersebut dari pantulan ketiga sampai berhenti Maka saya bisa buat nilainya akan menjadi seperti ini ya Seperti ini kira-kira Lalu diketahui di sini adalah bolanya 2 meter ya Di ketinggian awal ya, dari awal adalah 2 meter seperti ini Lalu saya gambarkan bahwa bola ini akan turun Lalu bola ini akan memantul lagi, naik seperti ini Lalu bola itu akan turun lagi dan akan naik lagi seperti ini Lalu karena di sini adalah sampai pertanyaannya adalah dari pantulan ketiga Maka saya akan buat ketika memantul lagi ya Ini adalah pantulan ketiganya lalu hingga seterusnya Maka dari itu di sini kita akan lihat bahwa dari ketinggian 2 meter Lalu di sini akan ketika di pantulan pertama ya Akan menjadi tingginya di sini akan menjadi adalah hanya 3 per 4 dari tinggi sebelumnya ya Maka untuk pantulan pertama di sini saya tuliskan P1 ya Akan menjadi adalah 2 meter dikalikan dengan di sini adalah 3 per 4 Seperti ini Lalu sekarang untuk tinggi kedua ya pada pantulan kedua atau P2 di sini Tentunya akan menjadi dari tinggi sebelumnya yaitu adalah 2 dikalikan 3 per 4 Akan kita kalikan dengan nilai dari 3 per 4 lagi ya Seperti ini Lalu untuk yang berada di sini pada pantulan ketiga atau saya tuliskan P3 Tentunya akan menjadi nilai dari di sini adalah 2 dikalikan dengan 3 per 4 pangkat 2 Ini merupakan tingginya ya Tentu akan dikalikan dengan 3 per 4 lagi pada pantulan ketiganya Maka kita ketahui ini adalah deret geometri Kenapa bisa? Karena selalu kita kalikan dengan 3 per 4 Lalu di sini kita kalikan 3 per 4 Di sini kita kalikan juga dengan 3 per 4 lagi Maka rasionya kita ketahui adalah 3 per 4 ya pada rumus kali ini Maka sekarang kita akan cek pertanyaan untuk soal kali ini ya Adalah panjang lintasan bola tersebut dari pantulan ketiga sampai berhenti Maka kita bisa gunakan di sini satu rumus yaitu adalah rumus dari panjang lintasan geometri ya Apa rumus dari panjang lintasan geometri adalah rumusnya A per di sini adalah 1 min R Maka dari itu di sini karena kita ketahui ini adalah pantulan ya Maka seperti ini bola akan naik, bola akan turun, bola akan naik, bola akan turun, bola akan naik, bola akan naik, turun dan seterusnya Dan kita ketahui adalah panjang lintasan yang ditempuh Maka tentu akan kita kalikan dengan 2 Karena bolanya naik, turun ya seperti itu Maka ini adalah rumus untuk soal kita kali ini Apa itu A? A di sini adalah awal Tetapi yang menjadi pembeda pada soal kali ini adalah Kita ketahui dari pantulan ketiga sampai berhenti Maka di sini A-nya akan menjadi nilai ini yang saya berikan tanda kotak dengan bolpen berwarna biru Maka tentunya di sini akan menjadi adalah 2 dikalikan dengan 3 per 4 pangkat 3 Maka di sini kita akan lanjut ya untuk mencari adalah panjang lintasannya Kita sudah punya data-datanya ya Kita akan langsung masukkan Di sini adalah 2 akan kita kalikan dengan tentunya adalah 3 per 4 pangkat 3 Yang akan kita di sini kalikan dengan 2 juga Akan kita bagikan dengan 1 dikurangi R R-nya adalah tentunya 3 per 4 Di mana di sini kita ketahui nilai dari panjang lintasannya akan berubah menjadi Kita tuliskan ya 2 dikalikan 2 adalah tentunya 4 Yang akan kita kalikan dengan 3 per 4 dipangkatkan dengan 3 3 pangkat 3 27 per 4 pangkat 3 64 Kita akan bagikan dengan 1 dikurangi 3 per 4 ya adalah 1 per 4 Karena 1 adalah 4 per 4 Di sini kita bisa sederhanakan 4 menjadi 1 64 di sini menjadi 16 Di mana di sini kita bisa sederhanakan lagi 16 menjadi 4 4 di sini menjadi 1 1 per 1 adalah 1 Maka dari itu jawaban kita untuk panjang lintasan Akan menjadi nilainya adalah 27 per 4 Satuannya jangan lupa ya Adalah tentunya dalam meter Maka ini adalah jawaban untuk soal kita kali ini Terima kasih telah menonton video ini Dan sampai jumpa di soal berikutnya Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini